Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MN Silen TBK kembali digelar. Dalam rapat kali ini, para pemegang saham juga melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MN Silen TBK kembali digelar. Pada tahun 2018, PT. MN Silen mencatat laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 619,8 miliar rupiah. Laba ini nantinya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Selain itu, dalam rapat ini juga menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perserawan untuk melaksanakan pembagian bonus tersebut. Kemudian, mata acara kedua juga menyetujui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, di mana dengan cara mengeluarkan saham sebanyak-banyaknya 6,546,603,874 lembar saham dengan non-nilai nominal 100 rupiah. Dalam rapat kali ini, para pemegang saham juga melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris. M. Budi Rustanto ditunjuk sebagai komisaris utama Perserawan, Andrian Budi Utama diangkat sebagai wakil direktur utama, serta Susilawati dan Vincent Henry Richard Hillard sebagai direktur. Perubahan direksi ini tak lepas untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang telah menargetkan pertumbuhan sebesar 10%. Target tersebut tentunya didorong oleh beberapa proyek strategis yang saat ini sedang dijalankan oleh perusahaan. Tim Liputan AI News melaporkan.